Pernah berantem enggak sih Pak Bu? Oh sering Kisah keluarga Yang semula berantakan Bagaimana terus tahu-tahu bisa berdamai Itu saya sering meneteskan Air mata Jadi cinta itulah yang Menggerakkan Dan menutupi kesalahan Dan kekurangan Terima kasih telah menonton Mencintai seseorang adalah anugerah Tuhan Hidup bersama sampai maut Memisahkan adalah kesempatan Itulah sebuah perjalanan hidup pernikahan Dimana dua insan diperjumpakan dan disatukan Mengisi hari-hari dengan penuh warna-warni kehidupan Ada tawa bahagia Tapi juga ratap tangisan Persoalan demi persoalan Tak terelakkan Namun yang pasti Cinta Tuhan harus dirayakan Malam hari ini Di sebelah mata kita akan berbincang dengan Pasangan yang akan membagikan Narasi kehidupan mereka Bagaimana bertumbuh di dalam cinta kasih Tuhan Hidup saling mengasihi Saling menopang Bahkan saling mengampuni Langsung saja Kita berbincang dengan Pak Joko Swito dan Ibu Fani Wijayanti Tetap di sebelah mata Mengupas hal-hal yang dianggap di sebelah mata Selamat malam Selamat malam Selamat malam Ya Baik puji Tuhan Pak Joko dan Ibu Aiti Walaupun namanya Ibu Fani Wijayanti Kan terkenalnya Ibu Aiti Sudah berapa tahun Lamanya Menjalani Hubungan Atau relasi Suami istri Dan Waktu dulu Kenalannya Gimana Sampai akhirnya menikah Bolehkah diceritakan Sekilas Bu Aiti atau Pak Joko Tanggal 20 September ini Kita sudah jalan 22 tahun 22 tahun Oke 22 tahun Dulu kenalnya Bagaimana sampai akhirnya Wah Inilah Tulang Dari Tulangku Kata Adam ya Ya Gimana Kenalnya di Gudang Garam Kenalnya di kantor Di Gudang Garam Lalu Awalnya itu Saya Kan Tes Di Gudang Garam Kebetulan Tim tesnya itu Dia termasuk Dia juga Aku saat itu Belum Belum pernah ketemu Juga Cuman Setelah itu Tes proses Saya keterima Saya harus menyerahkan Surat Lama Apa Surat Dari Berkelakuan Baik Ke Gudang Garam Unit 1 Saya Di sini Baru Di kediri Belum mengerti Gudang Garam Unit 1 Itu yang mana Saya diantar Tetangga Tetangga Terus sampai di Unit 1 Saya bingung Ini masuknya Yang mana Pintunya kok banyak Terus Aku lihat Itu yang Ngetes saya dulu Aku bilang Gitu Temanku Terus Aku nyamperin Dia Itu juga Mungkin Tidak tahu Tidak sengaja Padahal Dia Bukan di Unit 1 Kerjanya di Unit 5 Kebetulan Disuruh Baiknya Ngantar surat Saya ingin Menambahkan Memang Tidak tahu Kalau itu Memang Kebetulan Saya memang Jarang Pergi Kesana Tapi Saat itu Kok saya Bisa Kesana Dan Ketemu Itu Awal Prosesnya Kalau Itu Sebenarnya Masih Jauh Dari Kata Kita Jadian Masih Jauh Cuman Sebelumnya Saya Memang Pernah Tahu Dia Kan Ya Pernah Tahu Dia Jadi Wah Ini Kok Kebetulan Begitu Terus Saya Memberanikan Diri Pendekatan Tapi Mulanya Biasa Kan Saya Tolak Saya Jawabannya Belum Mau Pacaran Oke Pak Jokonya Sudah Mulai Ting Ting Sinyalnya Kuat Bu IT-nya Biasalah Perempuan Begitu Sama Begini Setelah Itu Kan Saya Juga Menjauh Sudah Tidak 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 Sudah Putus Dia Menolak Itu Kan Ya Saya Tidak 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 Suatu Ketika Jalan-Jalan Di Jalan Doho Saya Sepeda Motoran Kok Lihat Dia Kok Dia Kok Kayaknya Kok Senyum Ini Apa Harus Memulai Lagi Dan Akhirnya Jalan Pendekatan Sampai Menikah Tanggal Berapa Tadi 20 September 19 Berapa 1998 20 September 1998 Dan 20 September Mendatang Sudah 22 Tahun Perjalanan Pak Joko Dan Bu Aiti Nah Tentukan Setiap Hari Cinta Yang Dimiliki Oleh Pak Joko Dan Bu Aiti Kan Seharusnya Setiap Hari Kan Bertunggu Semakin Kuat Nah Pertanyaannya Adalah Pak Joko Bu Aiti Hal Apa Yang Membuat Bapak Semakin Mencintai Bu Aiti Dan Bu Aiti Semakin Mencintai Pak Joko Hal Apa Yang Membuat Cinta Itu Semakin Bertumbuh Karena Pertanyaan Ini Bagi Saya Penting Sebab Ketika Kita Menemukan Alasan Mengapa Kita Mencintai Seseorang Itulah Yang Membuat Kita Semakin Bertumbuh Di Dalam Cinta Apa 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 Membuat Pak Joko Mencintai Bu Aiti Demikian Sebaliknya Bu Aiti Kepada Pak Joko Saya Dulu Tidak Bapak Kalau Saya Memang Awal Memang Pertamakan Memang Cinta Namanya Cinta Awalkan Cinta Tapi Begitu Proses Berjalan Saya Melihat Dan Menyaksikan Sendiri Memang Terutama Kalau Istri saya Ini Yang saya Nilai Memang Kebaikan Budinya Kemurahannya Kerajinannya Pokoknya Hampir Semua Cocok Buat Ideal Buat Ibu Rumah Tanggal Orangnya Tenang Kalem Menenangkan Kayak air Menenangkan Dan Yang terakhir Mengisi Apa Yang Ada Kekurangan Dari Saya Jadi Semakin Dari Saya Lihat Ternyata Memang Dia Banyak Mengisi Apa Yang Menjadi Kekurangan Saya Oke Dan Itu Yang Membuat Pak Joko Semakin Dari Ini Semakin Kayaknya Wah Ini Memang Ternyata Kalau Berpisah Jauh Itu Kayaknya Sudah Dimana Berapa Jam Sehari Pun Rasanya Sudah Kayak Ada Yang Kurang Berarti Selalu Nyari Kalau Keluar Kota Waktu Pacaran Saya Hampir Tiap Hari Datang Ke Rumah Dia Sehari Bisa Empat Kali Oke Apel Jemput Jemput kerja Siang Malam Oke Sampai hari ini Artinya cinta itu semakin Bertumbuh Bu Aiti Apa yang membuat Bu Aiti Mencintai Pak Joko Hal apa Kebaikannya Kebaikannya Kesentiaannya Juga Bagiku Dia Terlalu Baik Keluarga Sangat Perhatian Sangat Perduli Semuanya Kalau dia bisa Keluarga Dia Yang Nangani Mulai Dari Harta Kecil Sampai Besar Saya pun Tetap Kalau saya boleh bahasakan Pemberian dirinya Pak Joko Atau Perhatiannya Perhatiannya Tanggung jawabnya Terus Sayangnya Sama kita Maka istri Sama anak-anak itu Sudah Tak ancungin Jempol Ternilai Dan saya Merasa Kita itu Semakin Dekat Awalnya Kalau pacaran Awal menikah Itu masih Biasa Sampai Saat ini Tiap hari itu Rasanya Tambah Tambah deket Tambah deket Reaksi kimia Kemisterinya Nyambung Orang-orang Bilangnya Gini Kalau masih pacaran Masih Baik Baik Semua Dekat Lengket Kalau Bagi saya Selama ini Malah saya Tidak Menemukan Itu Malah kebalik Kita Tiap hari Tambah deket Masa pacaran Biasa Tapi Begitu Berkeluarga Rasanya Semakin Dekat Jadi Tidak Mengalami Yang Orang-orang Bilang Kalau Sudah Menikah Apalagi Kalau Ini Kita Puji Tuhan Sampai Sekarang Tidak Mengalami Makin Dekat Makin Lengket Nah Tadi Saya Menarik Apa yang Dikatakan Oleh Pak Joko Di bagian Terakhir Semakin Hari Cinta Itu Semakin Bertumbuh Salah Satunya Disebabkan Karena Pak Joko Menemukan Bu Aiti Sebagai Sebagai Orang Yang Melengkapi Apa Yang Menjadi Kekurangan Pak Joko Nah Pertanyaannya Pak Joko Dan Bu Aiti Kan Pasti Memiliki Kekurangan Dan Punya Kelemahan Tapi Saya Tidak Mau Ngomong Apa Kelemahan Apa Kekurangan Masing-masing Saya Lebih Mau Bertanyaannya Bagaimana Kemudian Pak Joko Menerima Kekurangan Bu Aiti Demikian Juga Bu Aiti Menerima Dilengkapi Satu Dengan Yang Lain Artinya Pak Joko Dan Bu Aiti Saling Melengkapi Satu Sama Lain Bagaimana Caranya Karena Anak Cinta Mungkin Katanya Cinta Mengalahkan Segalanya Jadi Bisa Menutupi Kekurangan Menurut Saya Kalau Kita Mengingat Kebaikan Pasangan Kita Sedikit Pun Itu Aku Rasa Sudah Cukup Kita Sudah Sudah Ingat Kebaikannya Sedikit Pun Kita Sudah Istilahnya Sudah Sudah Menutupi Kekurangannya Dari Pak Joko Kalau Namanya Manusia Itu Pasti Ada Kekurangan Dan Saya Menyadari Memang Kadang Kalau Perselisian Kan Namanya Tentang Kadang Adalah Terus Saya Semakin Menyadari Memang Saya Mendapatkannya Seseorang Demikian Kayaknya Itu Juga Mungkin Sulit Dirubah Memang Karakter Wanita Dan Laki-laki Kan Berbeda Jadi Semakin Lama Saya Kadang Memang Karakternya Kita Ngomong Masih Ada Berbenturan Nanti Besoknya Kemarin Sebenarnya Gini Loh Sama Saya Juga Saya Orangnya Kalau Pas Ada Yang Salah Satu Marah Memang Saya Diam Tapi Habis Selesai Itu Saya Mesti Tanya Setelah Masuk Pas Sondisi Kita Sudah Tenang Saya Prinsipnya Tidak Mau Lama-lama Sampai Bermalam Marah Itu Tidak Saya Tidak Suka Saya Juga Berpikir Bercuma Buang-buang Waktu Buang-buang Kita Sudah Menikah Sudah Berjanji Di hadapan Tuhan Kalau Kita Menuruti Emosi Ya Mungkin Tidak Mungkin Berapa Jam Kita Sudah Bisa Memaafkan Itu Tidak Tapi Ya Itu Mungkin Karena Cinta Yang Pertama Itu Karena Cinta Jadi Cinta Itulah Yang Menggerakan Ya Dan Menutupi Kesalahan Dan Kekurangan Tadi Juga Menarik Apa yang Dikatakan Bu Aiti Kita Bisa Melihat Satu Kebaikan Saja Itu Bisa Menutupi Banyak Kekurangan Yang Dimiliki Oleh Pasangan Ini Poin Yang Menarik Bapak Ibu Ya Dan Tentu Yang Hal Inilah Yang Membuat Pak Joko Dan Bu Aiti Semakin Hari Semakin Bertumbuh Di Dalam Cinta Nah Kalau Begitu Saya Mau Tanyanya Begini Setelah 22 Tahun Menjalani Usia Pernikahan Hari Ini Pak Joko Melihat Bu Aiti Itu Sebagai Siapa Kalau Istri Ya Pasti Tapi Apa Gambaran Pak Joko Bagi Seorang Bu Aiti Demikian Bu Aiti Melihat Pak Joko Itu Seperti Apa Gambarannya Seperti Apa Kalau Seperti Suami Ya Pasti Tapi Apa Yang Bisa Dikatakan Hari Ini Ketika Melihat Pasangan Pak Joko Maupun Bu Aiti Ya Ini Berkaitan Dengan Kerinduan Kami Terutama Kerinduan Kami Itu Kami Rindu Keluarga Kami Itu Bisa Lebih Banyak Berbuat Bagi Orang Lain Mungkin Kalau Bagi Keluarga Kami Saya Rasakan Sudah Cukup Luar Biasa Tuhan Memberikan Kepada Keluarga Kami Jadi Sekarang Posisinya Bu Aiti Bagi Saya Seperti Itu Saya Ingin Melakukan Lebih Banyak Pasti Itu Nanti Akan Banyak Kegiatan Yang Diluar Bagaimana Dia Mungkin Juga Salah Satu Sebagai Kontrol Saya Mungkin Dalam Apa Itu Sebagai Kontrol Sebagai Penyeimbang Dan Sebagai Sumbang Saran Juga Bagaimana Baiknya Dia Sering Memperingatkan Saya Terkenal Kadang Suara Saya Keras Padahal Dia Sering Menyadarkan Kamu Kalau Ngomong Jangan Keras Keras Padahal Saya Biasa Mungkin Dia Banyak Kontrol Yang Saya Dapatkan Ya Itulah Mungkin Saya Memandang Sekarang Ini Seperti Itu Dan Dikatakan Lagi Yang Namanya Tuhan Memberikan Ya Saya Berharap Nanti Kedepannya Lebih Banyak Hidup Berdua Itu Bagaimana Caranya Memahami Satu Sama Lain Lebih Lagi Sebagai Kontrol Dari Diri Pak Joko Soalnya Saya Yang berani Bila Kamu Itu Cuma Saya Orang Lain Itu Tidak Mungkin Bukannya Aku Apa Tidak Suka Cuma Aku Berani Ngomong Cuma Saya Anak Kan Belum Masih Ada Kayak Ngomong Dianggap Kurang Hormat Aku Cerewet Misalnya Gini Cuma Aku Adari Yang Berani Ngomong Itu Cuma Saya Ngomong Orang Teman Orang Lain Teman Dekat Tidak Mungkin Berani Ngomong Kalau Salah Aku Minta Maaf Misalnya Aku Ngomong Nanti Ini Aku Minta Maaf Menarik Sekarang Bagi Bu Aiti Kalau Pak Joko Melihat Bu Aiti Sebagai Kontrol Rem Yang Mengingatkan Yang Menegur Ketika Pak Joko Katakanlah Melakukan Sebuah Kesan Dan Sebagainya Bagi Bu Aiti Pak Joko Seperti Apa Sibu Bagi Kui Dianggap Sempurna 90% Kalau 100% Tidak Mungkin 90% Itu Dia Untuk Suami Seorang Papa Itu Sudah Dianggap Jempol Anak 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 Juga Mungkin Merasakan Begitu Juga Walaupun Dia Banyak Ada Aturannya Segini Tapi Kita Tahu Itu Untuk Kebaikan Kita Juga Apalagi Dia Dekat Banget Maksudnya Sama Tuhan Itu Dia Dekat Gitu Anaknya Imannya Semoga Imannya Kuat Terus Jadi Bisa Buat Kita Sebagai Contoh Buat Anak Buat Istri Itu Bisa Kita Pakai Itu Dan Informasi Yang Saya Perolehkan Pak Joko Juga Tidak Pernah Malu Disuruh Ke Pasar Bu Sampai Sekarang Apalagi Saya Sakit Dia Kadang Jam Setengah 6 Sudah Ke Pasar Oke Saya Tetipin Nanti Beli Kalau Sudah Banyak Ditulis Beli Sayur Ini Beli Apa Gini Dia Memang Dari Dulu Dari Awal Sampai Sekarang Tidak Berubah Bu Tidak Ada Berubah Tambah Mau Dia Pokoknya Dia Yang Melakukan Padahal Saya Punya Gawai Dulunya Memang Sekarang Gawainya Tinggal Sedikit Dulunya Punya Punya Tetap Dia Yang Apalagi Aku Mengantarkan Anak-anak Atau Saya Sudah Dia Oke Pak Joko Kenapa Mau Tidak Semua Laki-laki Mau Ke Pasar Tidak Semua Laki-laki Seorang Suami Seorang Bapak Biasanya Masuk Pasar Itu Agak Gimana Kenapa Pak Kalau Saya Ini Kan Memang Keluarga Pada Intinya Saya Penyuka Keluarga Jadi Saya Senang Kalau Keluarga Rukun Keluarga Damai Itu Salah Satu Terus Terang Saya Seringkali Melihat Film Itu Tentang Kisah Keluarga Yang Semula Berantakan Bagaimana Terus Tahu-tahu Bisa Berdamai Itu Saya Sering Meneteskan Air Mata Jadi Setiap Kali Film Apa Itu Banyak Kisah Yang Semula Berantakan Terus Kembali Itu Saya Bisa Meneteskan Air Mata Itu Mungkin Yang Saya Idam Idam Kan Namanya Keluarga Demikian Kalau Namanya Itu Saya Kepengen Bertanggung Bagaimana Saya Siap Melakukan Hal Apapun Mungkin Yang Dikatakan Kotor Gigi Atau Apapun Itu Saya Siap Melakukan Itu Itu Luar Biasa Dan Dalam Janji Pernikahan Kan Memang Itulah Yang Kita Ikrarkan Atau Kita Ucapkan Di hadapan Tuhan Dan Jemaat Bahwa Tidak Hanya Saat Seneng Tapi Saat Duka Tidak Hanya Saat Berkekurangan Tapi Juga Kelimpahan Tidak Hanya Saat Sehat Tapi Juga Saat Yang Sakit Dan Ketika Kita Berbicara Kasih Itu Itu Tidak Tidak Cuma Sekedar I Love You Ma I Love You Pa Tidak Cuma Sekedar Kata Kata Kasih Itu Mesti Mewujud Secara Nyata Melalui Dua Hal Paling Tidak Satu Kehadiran Dan Yang kedua Tindakan Nyata Untuk Mengukur Orang Ini Betulan Mengasihi Tidak Selama Ini Pak Joko Dan Bu Aiti Bagaimana Merasakan Kehadiran Satu Sama Lain Artinya Tentu Tidak Cuma Saat Seneng Tidak Cuma Saat Itu Saya Lebih Melihat Bagaimana Bu Aiti Merasakan Kehadiran Pak Joko Ketika Bu Aiti Sedang Merasa Susah Berduka Saat Sakit Saat Sedang Dalam Situasi Yang Anak Mudah Demikian Juga Pak Joko Meng Gok Wah Itu Sangat Anus Kali Ya Pas Biarpun Susah Senang Pak Joko Tidak Berubah Apalagi Kalau Saya Sakit Itu Anak Anak Juga Perhatian Pak Joko Luar Biasa Dari Harta Kecil Pun Nemeni Kemar Mandi Ngelapi Misalnya Pas Itu Dilakukan Semua Yang Paling Terberkesan Pak Joko Gini Orangnya Dia Itu Kita Berdekat Sama Dia Itu Kerasanya Punya Kedamaian Ketenangan Itu Yang Saya Kangen Istilahnya Itu Didekati Sudah Kayak Punya Ketenangan Apalagi Kalau Kita Punya Masalah Masalah Bisa Juga Bukan Masalah Misalnya Keluarga Besar Saya Kena Musibah Otomatis Kan Saya Juga Biar Dia Berdekat Sama Dia Kita Sudah Tenang Biarpun Dia Tidak Usah Ngomong Tidak Ngomong Dekat Aku Sudah Aku Dilus Aja Kepala Apa Gimana Aku Sudah Merasa Tenang Bahkan Terakhir Ketika Bu Aiti Patah Kakinya Sampai Saya Bukan Sekali Ini Aja Sudah Berapa Kali Kadang Saya Ngalami Tetap Semuanya Dia Yang Melakukan Padahal Mungkin Dagi Orang Lain Apalagi Kalau Mereka Punya Pembantu Itu Matematis Mereka Serahkan Pembantunya Misalnya Mbak Tolongin Ibu Apa Gimana Kalau Suamita Ya Tidak Sebisanya Dia Yang Melakukan Itu Itu Kehadiran Pak Joko Bu Bu Aiti Pak Joko Ya Terima kasih Sebenarnya Saya Bisa Melakukan Hal Demikian Terus Terang Memang Saya Berkomitmen Memang Dalam Diri Saya Namanya Juga Kesalahan Kadang Namanya Saya Mungkin Punya Masa Masa Kelam Atau Bagaimana Itu Kan Saya Terus Pada Akhirnya Berjanji Akan Saya Bawa Kemana Keluarga Ini Kalau Saya Sendirinya Tidak Tidak Melakukan Hal Yang Baik Kan Gitu Saya Ingin Menjadi Contoh Saya Mulai Mempelajari Firman Tuhan Lebih Lagi Dan Mulai Mempraktekan Dan Kembali Lagi Memang Banyak Merubah Ya Karena Firman Tuhan Dan Pertolongan Rauh Kudus Itu Haja Jadi Saya Memandangnya Saya Mengucap Syukur Kalau Tuhan Masih Memberikan Kesempatan Badi Saya Untuk Bisa Bermanfaat Bagi Orang Lain Itu Saja Mungkin Pertolongan Tuhan Saya Rasakan Jadi Pembacaan Firman Tuhan Dan Merenungkan Kehidupan Sehari-hari Demikian Oke Dari Situlah Yang Kemudian Pak Joko Belajar Untuk Terus Mengasihi Dan Bertanggung Jawab Melalui Kehadiran Dan Perannya Ya Pak Joko Bu Aiti Orang Kalau Dari Luar Kan Melihat Keluarga Pak Joko Dan Bu Aiti Ini Harmonis Ideal Pernah Berantem Tidak Pak Bu Oh Sering Oke Sering Berantem Dari Sepala Kecil Pun Disa Berantem Oke Dari Masa Kecil Aja Disa Berantem Tapi Itu Hal Yang Wajar Nah Yang Saya Tanya Adalah Bagaimana Ketika Kemudian Berkonflik Lalu Bisa Berdamai Dan Akhirnya Konflik Itu Bukan Sebagai Pemecah Melainkan Sebagai Hal Yang Semakin Mengeratkan Artinya Semakin Kenal Oh Pak Joko Kalau Marah Itu Begini Bu Aiti Kalau Lagi Marah Itu Begini Nah Bagaimana Bisa Berdamai Lalu Bisa Semakin Mengeratkan Dari Konflik Konflik Yang Ada Kalau Kita Berantem Itu Paling Ngomong Ngomong Bihana Terus Kalau Sudah Tidak Cocok Itu Kita Diam Diam Tidak Teruskan Kali Kalau Diteruskan Malah Tambah Panjang Diam Diam Dua-duanya Sama Diam Habis Kalau Sudah Tenang Kita Mungkin Saat Diam Itu Merasakan Teruskan Ngapain 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 Tadi Percuma Rasanya Tidak Ada Ketenangan Tidak Tenang Kalau Kita Tidak Ada Cek Cok Selisi Rasanya Enak Ada Ketenangan Jadi Dari segitu Kita Sebentar Diam Habis Itu Kita Sudah Biasa Paling Kalau Kita Sarah Ya Minta Maaf Terus Tapi Kebanyakannya Saya Ngomong Saya Tidak Suka Tadi Itu Gini Bukannya Saya Tidak Ngomong Kalau Dulu Saya Diam Kalau Awal Awalnya Dulu Saya Tidak Ngomong Kalau Marah Diam Tidak Ngomong Tadi Kamu Gimana Aku Tidak Diam Karena Tak Pikir Sekarang Dia Imannya Kan Lebih Kuat Jadi Aku Harus Ngomong Aku Tidak Suka Kamu Gini Tidak Mungkin Dia Tahunya Kan Tidak 100% Apa Yang Aku Tidak Sukanya Tadi Jadi Aku Memberanikan Sekarang Kalau Ada Aku Tidak Suka Ngomong Tapi Bukan Saatnya Kita Marah Tadi Ngomong Ya Sudah Tenang Sebentar Aku Pasti Ngomong Ya Mungkin Aku Sekarang Dibilang Cerewet Sama Anak Anak Sama Mbak Oke Pak Joko Ya Kalau Saya Pada Akhirnya Namanya Semakin Menyadari Kadang Konflik Itu Kan Timbul Karena Ego Kita Kita Ingin Menang Dari Orang Lain Itu Makanya Timbul Konflik Saya Semakin Menyadari Terakhir Kalau Begitu Ya Saya Kalau Memang Sampai Kadang Namanya Pas Emosi Lagi Tingginya Kita Tercetus Mengucapkan Apa Atau Menyakiti Pasangan Kita Pada Akhirnya Dia Itu Saya Akhirnya Menyadari Oh Ya Kalau Kita Bagaimana Sampai Menyakiti Orang Yang Katanya Kita Sayangi Kok Kita Sakiti Ya Kita Minta Saya Minta Maaf Kalau Memang Terjadi Saya Semakin Menyadari Bagaimana Kita Bisa Membuktikan Kasih Kalau Kita Menyakiti Orang Yang Kita Kasih Yang Namanya Proses Suatu Ketika Mungkin Timbul Lagi Kita Berusaha Menenangkan Ibaratnya Itu Proses Di Kalau Masalah Yang Sering Kali Terjadi Yang Ya Paling Sekarang Ini Masalah Anak Kepengurusan Anak Menangani Anak Itu Bagaimana Beda Pandangan Kalau Saya Kan Slow Tenang Nanti Pada Saatnya Anak Akan Bisa Belajar Tenang Kalau Anak Saat Ini Tidak Mau Melakukan Tenang Nanti Pasti Ada Saatnya Dan Saya Rasakan Pertolongan Tuhan Terbukti Sekarang Anak Anak Dulu Kan Dikatakan Males Sekarang Terbukti Sudah Bisa Melakukan Ya Saya Percaya Itulah Proses Selama Kita Sering Ngomongi Yang Pokoknya Diomongin Terus Saja Dan Kuncinya Adalah Tadi Maaf Bu Aiti Ketika Melakukan Kesalahan Berani Ngomong Maaf Ya Bu Ya Pak Joko Betul Ya Dia Sering Sering Malah Dia Sering Ya Laku Ngomong Oke Karena Sering Kali Keluarga Keluarga Ketika Maaf Itu Menjadi Kata Yang Sangat Mahal Wah Maaf Berarti Aku Salah Aku Salah Ya Tidak Mau ngaku Kebanyakan Orang Tapi Kata Maaf Itu Menjadi Sebuah Kunci Pemulihan Dan Yang Kedua Tentu Tadi Saya Tertarik Dengan Apa Yang Dikatakan Oleh Bu Aiti Berani Mengungkapkan Apa Hal Yang Tidak Disukai Karena Sering Kali Cuma Ya Pokok Kamu Salah Salah Dimana Kita Tidak Dikasih Tahu Padahal Kita Bukan Peramal Bapak Ibu Nah Karena Itu Keberanian Untuk Mengungkapkan Apa Yang Hendak Dikoreksi Dan Keterbukaan Untuk Dikoreksi Betul Betul Pak Joko Ya Dan Bu Aiti Nah Itu Sebuah Pembelajaran Bagi Kita Bapak Ibu Kata Maaf Dan Yang Kedua Keberanian Dan Keterbukaan Untuk Mengkoreksi Dan Dikoreksi Sehingga Itulah Yang memulihkan Sebuah Konflik Nah Pak Joko Dan Bu Aiti Adakah Satu Pengalaman Khususus Tertentu Yang Pernah Dialami Dalam Perjalanan Hidup Merasa Sangat Terpuruk Atau Gagal Atau Hal-hal Yang Pengalaman Buruk Yang Sangat Dikenang Sampai Hari Ini Pengalamannya Apa Singkat Saja Tapi Poinnya Adalah Bagaimana Pak Joko Dan Bu Aiti Keluar Dari Pengalaman Buruk Itu Ini Kalau Orang Yang Baru Kenal Kita Mungkin Mandanya Kita Itu Tidak Ada Masalah Yang Kalau Sudah Kena Lama Itu Pasti Tahu Di Awal Pernikahan Kita Awal Perunya Anak Kita Sudah Kena Masalah Yang Terberat Yang Selama Ini Karena Anak Kita Sakit Sakit Dari Kecil Sampai Dia Meninggar Umur 14 Tahun Itu 15 Tahun Dia Tidak Bisa Apa Tidak Bisa Ngomong Tidak Bisa Ngangkat Tidak Bisa Istilahnya Ya Cuman Baring Cuman Bisa Ketawa Itu Yang Pengalaman Yang Itu Bagi Orang Yang Mungkin Di Awal Awal Pernikahan Lagi Mungkin Sudah Itu Cuman Tidak 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 Awalnya Tidak Semudah Itu Kita Menerima Juga Sempat 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 Aku Berdoa Tuhan Kenapa Saya Dikasih Kayak Gini Terus Aku Bilang Padahal Aku Orangnya Maksudnya Tidak Aku Suka Menolong Orang Suka Berbagi Aku Ngomongnya Sama Tuhan Kenapa Aku Dicoba Gini Awalnya Aku Sampai Bilang Gitu Jalannya Waktu Aku Sudah Tidak Bisa Menolak Istilahnya Aku Harus Menerima Jadi Aku Satu Sudah Aku Bila Tuhan Aku Menerima Yang Bokasikan Ke Aku Tapi Aku Minta Kuatkan Tapi Kalau Aku Sudah Tidak Kuat Aku Mohon Tuhan Ambil Aku Menggil Tapi Kenyataannya Memang Aku Dikuatkan Terus Ya Sampai Anak Saya Meninggal Itu Saya Pertamanya Dia Meninggal Itu Ya Sok Banget Tiga Bulan Satu Lemes Tapi Saya Teringat Lagi Sama Janji Saya Sama Tuhan Kalau Saya Tidak Kuat Lagi Tuhan Boleh Ambil Yang Memang Saat Saat Itu Dia Tambah Besar Saya Gendongnya Sudah Kesulitan Kalau Mau Mandikan Harus Nunggu Pak Joko Ngangkatin Itu Masaknya Ya kan Kepalanya Besar Tidak Bisa Ngangkat Saya Sudah Ya Mungkin Saya Ingat Lagi Oh Ya Memang Sudah Janji Sama Tuhan Kalau Saya Tidak Kuat Lagi Tuhan Boleh Ambil Ya Itu Yang Menguatkan Terus Pas Harinya Dia Meninggal Itu Paginya Saya Sudah Dapat Dari Itu Sudah Kerasa Saya Kan Kalau Bangun Tidur Doa Terus Baca Renungan Itu Saya Sudah Dapat Katanya Semuanya Itu Pasti Dipanggil Tuhan Cuman Jalanya Terus Saya Ingat Anak Saya Berapa Hari Ini Sakit Sudah Tidak Enak Perasaan Biasa Saya Tidak Punya Perasaan Kayak Gitu Itu Pas Repot Repot Saya Ada Pesenan Saya Sudah Kebetulan Saat Itu Adik Saya Datang Saya Kasih Catatan Kamu Ke Belakang Ya Cici Rasanya Tidak Enak Cici Kok Juswa Sakit Cici Kok Baca Renungannya Ini Kok Tidak Enak Rasanya Ya Aku Tidak Keluar Aku Ya Awalnya Aku Mengingat Lagi Ya Karena Aku Sudah Pernah Ngomong Sama Tuhan Kalau Saya Tidak Kuat Boleh Diambil Itu Saya Bisa Bangkit Oke Pak Joko Ada Yang Mau Ditambahkan Memang Itu Salah Satu Masa Kelam Tapi Saya Menyadari Ya Kala Itulah Kalau Kita Memang Ada Pemberotangan Tapi Ada Intinya Saya Menyadari Hanya Ucapan Syukur Yang Bisa Memulihkan Jadi Setiap Hari Saya Selalu Ngajak Ucap Syukur Apapun Yang Kita Itu Ucap Syukur Itu Yang Saya Rasa Pertolongan Tuhan Semakin Nyata Saya Rasakan Jadi Saya Bisa Menguatkan Saya Tenang Ini Saya Saya Juga Pada Saat Ini Saya Seperti Mendapatkan Tuhan Kayaknya Ini Seperti Tadi Itulah Yang Penting Ucapan Syukur Pada Akhirnya Itu Yang Memulihkan Kita Jadi Tuhan Juga Akan Dengan Suka Cita Mungkin Menolong Kita Demikian Pak Ya Ucapan Syukur Itulah Yang Juga Membuat Bu Aiti Tadi Ketika Menaikan Doa Kalau Sudah Tidak Kuat Lagi Tuhan Silahkan Ambil Dan Disitulah Bu Aiti Menemukan Titik Balik Untuk Pulih Dan Bangkit Hal Penting Apa Yang Bapak Dan Ibu Ajarkan Dan Teladankan Bagi Anak Takut Akan Tuhan Dan Selalu Dimanapun Selalu Berdoa Dan Tidak Sombong Ya Saling Menolong Berbagi Kalau punya Itu Saya Tekankan Dan Disiplin Waktu Ini Yang Masih Terus Saya Tekankan Sama Anak Anak Orang Pintar Itu Bisa Dikalahkan Dengan Orang Yang Rajin Saya Tekankan Sama Anak Anak Pak Joko Ya Ini Ada Kelakar Sebelumnya Kan Saya Saya Juga Ini Saya Yang Jawab Saja Anak Saya Yang Mereka Rasakan Ternyata Anak Saya Sampai Saat Ini Merasakan Bagaimana Saya Andalkan Tuhan Saya Kan Selalu Ngomong Andalkan Tuhan Jadi Sampai 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 Jawaban Mereka Paling Papi Kan Selalu Nyuruhnya Itu Andalkan Tuhan Jadi Itu Saya Tekankan Papi Bisa Menolong Kalau Selama Papi Ada Itu Yang Penekanan Takut Takut Akan Tuhan Dan Andalkan Tuhan Pantasan Tadi Bu Ety Langsung Takut Akan Tuhan Tapi Itu Hal Yang Penting Bapak Ibu Jangan Sampai Kemudian Kita Melupa Mengajarkan Anak Anak Terkait Dengan Hal Yang Paling Prinsip Dan Mendasar Hidup Takut Akan Tuhan Ya Dan Terkait Dengan Perbedaan Pola Didik Bapak Dan Ibu Bagaimana Selama Ini Pengalamannya Kalau Takut Akan Tuhan Sudah Jelas Pasti Tapi Adakah Hal-hal Yang Berbeda Ketika Mengajarkan Anak Anak Mungkin Kan Bu Ety Disiplin Nah Pak Joko Mas Loh Ajan Nunggu Ada Waktunya Selamai Ya Itu Yang Kadang Kita Menjadikan Kita Suka Asal Salah Pahak Apa Berdebat Itu Pola Asuh Kalau Saya Itu Mikirnya Untuk Anak Untuk Kedepannya Jadi Mulai Sekarang Dia Dari Kecil Sudah Terbiasa Untuk Melakukan Hal-hal Terkecil Pun Kalau Papanya Kan Orangnya Mungkin Terlalu Sayang Banget Ya Semua Kita Ya Berdasarkan Gini Juga Saya Sebelumnya Itu Kan Kalau Pagi Anak Mau Sekolah Ngomel Ngomel Ayo Tepet Nanti Telat Gini Papanya Kan Jangan Marah Terus Saya Mereka Berangkat Kalau Dulu Saya Tidak Ikut Ngantar Karena Punya Anak Saya Sakit Di Rumah Terus Berangkat Saya Berdoa Tuhan Apakah Saya Harus Marah Gini Tiap Hari Pagi Sama Anak Saya Berdoa Ya Memang Jawaban Tuhan Itu Bisa Langsung Seketika Bisa Nanti Terus Habis Itu Saya Baca Tidak Dihar Bapak Oh Iya Tuhan Berarti Jawabannya Saya Doa Tadi Gini Jadi Saya Enggak Boleh Diam Aja Itu Enggak Jadi Sakit Dari Ya Memang Yang Terpenting Itu Minta Pertolongan Tuhan Dibawa Dalam Doa Memang Kadang Jawabannya Itu Bisa Langsung Bisa Enggak Pengalaman Saya Kalau Saya Itu Ya Sama Dekatnya Sama Tuhan Dulu Minta Pertolongan Jawaban Dari Tuhan Ya Kalau Saya Ingin Menambahkan Saya Itu Berusaha Mendidik Anak Juga Mempelajari Tingkah Laku Anak Karakteristik Masing-masing Anak Saya Memperlakukan Mereka Pasti Berbeda Jadi Itu Intinya Kalau Dalam Konflik Penanganan Anaknya Pasti Tapi Suatu Ketika Kan Saya Kadang Berduan Dengan Salah Satu Anak Saya Saya Ngomong Sebenarnya Mami Memarah Itu Karena Gini Kalau Kamu Kok Bagaimana Pokoknya Saya Masukin Kepada Anak Yang Satu Saya Selalu Ngomong Gitu Semua Itu Ingat Selanjutnya Saya Masukkan Itu Yang Paling Penting Mengenal Karakteristik Masing-masing Anak Penanganannya Harus Berbeda Ya Itu Poinnya Nah Pak Joko Dan Bu Aiti Selama 22 Tahun Perjalanan Pernikahan Hal Apa Yang Bisa Disyukuri Sampai Hari Ini Secara Spesifik Mungkin Saya Mau Katakan Begini Dalam Doa Pribadi Bapak Dan Ibu Ketika Berkata-kata Pada Tuhan Katakanlah Contoh Misal Bu Aiti Tuhan Saya Bersyukur Karena Engkau Menghadirkan Joko Sebagai Suami Saya Atau Sebaliknya Bu Eh Pak Joko Katakan Terima Terima kasih Tuhan Karena Engkau Menghadirkan Aiti Sebagai Istri Saya Hal Apa Yang Bisa Disyukuri Selama 22 Tahun Pernikahan Sampai Hari Ini Kita Bersyukur Sama Tuhan Karena Kita Dikasih Pasangan Yang Sayang Sama Keluarga Sama Istri Itu Yang Poin Pertama Perhatian Juga Jadi Ya Bersyukur Banget Jadi Kita Sebelumnya Sebelum Menikah Dengar Orang-orang Ngomongannya Gimana Gimana Terus Ternyata Saya Tidak Mengalami Jadi Itu Bukan Sebuah Yang Harus Ditakuti Silahnya Tergantung Pasangannya Terus Tergantung Kita Bagaimana Perlakuan Kita Sama Pasangan Juga Aku Pikirannya Gini Kalau Aku Mau Disayangi Sama Suamiku Aku Harus Juga Melakukan Itu Otomatis Tidak Mungkin Kalau Kita Apa Tidak Sayang Kita Dia Tidak Sayang Sama Kita Itu Kemungkinan Kecil Itu Yang Saya Rapan Jadi Tidak Soal Pilih Bu Eti Pak Joko Apa Yang Bisa Disyukuri Kalau Saya Bersyukur Semakin Lama Saya Mengenal Eti Sebagai Pasangan Hidup Dalam Keseharian Timbul Bahwa Tuhan Memberikan Anugrah Luar Biasa Bagi Saya Dengan Adilnya Bu Eti Ini Saya Rasakan Dia Seperti Tadi Banyak Sebagai Penyeimbang Saya Banyak Menolong Saya Dalam Mengisi Kekurangan Saya Rasakan Itu Dan Saya Banyak Belajar Dari Dia Tentang Kemurahan Kalau Saya Salah Satu Yang Saya Nilai Dari Dia Kemurahan Hatinya Itu Sama Keluarga Sama Siapa Saja Kalau Ada Apa Itu Dia Kepengen Kalau Berbagi Itu Kalau Bisa Yang Lebih Lebih Kepada Orang Jangan Pres-presan Atau Pas-pasan Jadi Kemurahan Hati Dia Jadi Saya Suga Ingin Keluarga Kami Kalau Ini Namanya Harapan Berkeluarga Kalau Tuhan Menghendaki Kami Tuhan Memakai Kami Sebagai Tidak Tau Lah Nanti Bagaimana Tuhan Kami Ingin Berkarya Lebih Banyak Kalau Tuhan Mengizinkan Dan Saya Rasa Semua Itu Karena Kasih Karunia Tuhan Dan Anugrah Tuhan Kalau Kami Mampu Dan Terutama Kami Juga Mengucap Syukur Keseharian Kami Tuhan Sangat Menolong Bagaimana Dan Ini Saya Selalu Berbeda Pendapat Kalau Dikatakan Mengenai Saya Selalu Percaya Pertolongan Tuhan Pasti Akan Disediakan Tepat Pada Waktunya Jangan Kita Terlalu Mengejar Atau Bagaimana Berusaha Boleh Tapi Jangan Terlalu Memaksa Mengejar Pasti Disediakan Tepat Pada Waktunya Itu Oke Terakhir Pak Joko Dan Bu Aiti Khusus Atau Refleksi Yang Bisa Dibagikan Oleh Pak Joko Dan Bu Aiti Setelah 22 Tahun Pernikahan Secara Khusus Bagi Mereka Yang Akan Mempersiapkan Pernikahan Wahyu Atau Siapapun Yang Akan Mempersiapkan Pernikahan Adakah Pesan Atau Refleksi Khusus Yang Bisa Dibagikan Kepada Mereka Yang Mempersiapkan Pernikahan Ataupun Sedang Dalam Usia Pernikahan Yang Muda Saya Dulu Kalau Saya Namanya Orang Ingin Berumah Tangga Itu Suatu Komitmen Namanya Komitmen Kita Harus Belajar Memegang Komitmen Itu Komitmen Nomor Satu Komitmen Mau Berumah Tangga Dan Kita Sudah Membayangkan Kita Berumah Tangga Itu Bagaimana Kita Sudah Bisa Mencontoh Dari Keluarga Kita Dari Saudara 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 Kita Dan Kedepannya Kalau Mau Berumah Tangga Juga Harus Kembali Lagi Mencari Pasangan Yang Ya Paling Penting Itu Memang Ya Kalau Bisa Namanya Supaya Sejalan Seiman Atau Bagaimana Memang Itu Kalau Saya Rasa Jadi Yang Penting Komitmen Dan Kita Mempunyai Kerinduan Bagaimana Nanti Saya Ingin Membentuk Keluarga Seperti Apa Itu Sudah Angan Harus Sebelum Menikah Sudah Punya Angan Angan Itu Demikian Kalau Dari Saya Pak Mario Komitmen Dan Sebuah Angan Angan Keluarga Seperti Apa Yang Mau Diciptakan Kelak Dari Bu Aiti Kalau Saya Gini Ya Mungkin Dari Pengalaman Kita Juga Ya Kalau Kita Mau Dikasih Kalau Kita Pingin Dapat Apa Dari Pasangan Kita Misalnya Pingin Dikasih Apa Gimana Ya Itu Kamu Lakukan Dulu Terhadap Pasangan Mu Jadi Tidak Ada Kalau Sudah Menikah Itu Tidak Ada Jangan Kata Eh Gengsi Lah Maksudnya Aku Perempuan Duluan Masih Ngomongi Apa Sayang Apa Gimana Ya Mungkin Kita Tidak Banyak Kalau Omongan Kita Berdasarkan Tindakan Misalnya Saya Misalnya Saya Memang Orangnya Suka Kerja Tapi Saya Tidak Lupa Yang Kewajiban Saya Saya Maksimal Saya Yang Melakukan Apa Yang Dibutuhkan Suami Saya Harus Saya Sabis Sabis Saya Sendiri Menurut Menurut Orang Lain Itu Ya Mungkin Kalau Kita Pingin Dihargai Gimanakah Sama Suami Ya Mungkin Kita Harus Melakukan Dulu Kepada Pasangan Kita Baru Kita Bisa Menerima Seperti Filman Tuhan Mengatakan Apabila Engkau Ingin Orang Perbuat Padamu Perbalah Dulu Jadi Tidak Tidak Nunggu Pasangan Dulu Yang Berbuat Tapi Lebih Baik Kita Dulu Yang Berbuat Kalau Mau Dikasihi Maka Kasihlah Pasangan Kalau Mau Dihargai Maka Hargailah Dulu Pasangan Kalau Mau Dihormati Hormatilah Dulu Pasangan Begitu Ya Soalnya Pak Joko Itu Dulu Orangnya Kaku Loh Tidak Beda Sampai Sekarang Beda Istilahnya Kata Orang Kalau Tidak Ditutuk Komitmen Di dalam Hidup Berumah Tangga Adalah Hal Yang Paling Mendasar Dan Hal Yang Kedua Adalah Kasih Dan Kasih Itu Berbicara Soal Bagaimana Kita Memperlakukan Orang Lain Seperti Kita Mau Diperlakukan Maka Malam Hari Ini Kita Bersyukur Boleh Mendapat Narasi Kehidupan Dari Pasangan Pak Joko Dan Juga Bu Fani Atau Lebih akrab Disapa Bu Aiti Yang Memberikan Kita Wawasan Apa Arti Kehadiran Pasangan Hidup Yang Sudah Tuhan Hadirkan Dalam Kehidupan Kita Terima Kasih Pak Joko Dan Bu Aiti Sudah Membagikan Narasinya Kita Berjumpa Kembali Di Sebelah Mata Episode Yang Mendatang Sampai Berjumpa Pernikahan Adalah Komitmen Kudus Di hadapan Tuhan Kasih Menjadi Dasar Yang Meneguhkan Perhatian Dan Kehadiran Menjadi Bukti Kasih Pada Pasangan Walau Ada Luka Kasih Memberi Pengampunan Tuhan Menghadirkan Pasangan Bagi Kita Untuk Saling Menopang Memperlengkapi Satu Sama Lain Yang Penuh Kekurangan Itulah Hidup Bersama Untuk Berbagi Kasih Sayang Sampai Maut Memisahkan Kita Berjumpa Di episode Yang Mendatang Tetap Di sebelah Mata Mengupas Hal-hal Yang Dianggap Sebelah Mata Sampai Jumpa Sampai Ses